Oke, what's up guys, welcome back, and di channel gue, hari ini gue kedatangan tamu, tamu spesial, ternyata ada warga Indonesia yang sudah tinggal lama di Amerika. Tepatnya di, kita sama si state-nya di California. Oke, langsung aja kita kenalan namanya Luciana. Halo. Halo, halo guys, aku Luciana, dari channel Lucy Lin, dan aku udah di Amerika sejak umur 10 tahun. Oh, 10 tahun? Iya. Oh, kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa sih? 31. Oh, kita sama dong? Oh, iya, sama ya. Seumuran. Oh, seumuran tahun 31, tapi pindahnya udah dari umur 10 tahun ya? Iya, jadi udah dari tahun 99. Ini SMP atau SMP ya, Mas, ya? Atau SD? Kalau di Indonesia masuk-masuk SD ya, SD kelas 6 aku mulainya di sini. Terus ceritain dong kenapa tiba-tiba nyasar jauh ke Amrik. Jadi, sebenarnya sih dari aku kecil, itu keluarga aku emang udah merencanakan aku untuk sekolah, dikirim sekolah ke Amrik gitu. Karena om tante aku dulu S2-nya di sini juga, di Amerika juga gitu. Cuma tadinya kan, tadinya rencananya maksudnya waktu aku SMA baru dikirim ke Amerika. Cuma tuh dipercepat, jadi aku lulus kelas 5, langsung dikirim karena ada itulah apa, tragedi 98. Oh, karena tragedi 98. Jadi tahun berapa itu? Setelah atau sebelum itu? Tragedisnya sebelum. Jadi aku, jadi aku 99 aku baru cabut. Oh, setelah 98 dong berarti? Iya, setelah. Karena dulu juga pas, kebetulan pas 98 itu kejadian, om aku dapat kerjaan. Dia kan waktu dia S3 di sekolah S3 di Amerika, dia kan sambil kerja, sambil sekolah kan. Jadi, bosnya yang itu, bosnya yang lama itu ngasih kayak nawarin kerjaan gitu ke om aku, suruh dia balik ke Amerika gitu. Jadi, ya sekalian gitu. Jadi, omnya itu sebelumnya sudah di Indonesia dulu, terus dapat kerjaan ke Amerika? Iya, jadi om aku tadinya sekolah di Indonesia sampai S1, terus kerja di UI. Terus dari UI itu dia dikirim S2 ke Amerika, ya dikirim untuk S3 ke Amerika, dikirimin sama bosnya di UI. Itu om sama tante aku berduanya dikirim. Terus kayak sebuah beasiswa private atau whatever gitu lah ya. Terus jadi mereka sekolah di Amerika selama 7 tahun, karena untuk ngambil S3 itu kan musuh 7 tahun maksimum gitu ya. Dia ngambil maksimum ya. Terus jadi, abis 7 tahun sekolah di sini, mereka balik ke Indonesia selama 4 tahun kerja. Jadi, kayak, apa ya? Pengabdian ya, Rali? Iya. Apa namanya? Pengabdian ya. Iya. Karena kan dikirayain ya S3-nya? Iya, benar-benar. Oke, ya. Benar-benar. Tiba-tiba dapet tawaran dari bos yang di Amrik? Iya, dapet tawaran dari bos yang di Amrik. Jadi, yang kedua kali ke Amerikanya itu ya udah kayak lepas dari Indonesia. Oke, terus abis itu kamu ditarik ke situ? Jadi, abis itu aku ditarik. Aku diadopsi, karena mereka nggak punya anak juga gitu kan. Jadi, aku diadopsi supaya lebih gampang paperwork-nya segala macem. Oh, seru nih. Adopsi ya? Iya. Jadi, om Tante harus balik ke Indonesia bikin surat adopsi kah? Iya, tapi kan mereka emang waktu itu udah di Indonesia udah 4 tahun kan. Oh, jadi bikinnya emang udah di Indonesia dong? Iya, bikinnya udah di Indonesia. Jadi, kalian terbang bareng bertiga gitu? Iya, benar. Oh, kirain kamu nyusul nggak? Jadi bertiga ya? Iya, bertiga. Kalau nyusul aku takut banget sih. Karena waktu itu pertama kali naik pesawat terbang gitu. Oh, itu juga bertanggungan naik pesawat. Iya, iya. Oh, berarti pakai visa apa itu kamu? Dulu kayaknya om aku dapet sisanya J1. Terus jadi otomatis aku sama Tante aku dapetnya J2. Dependent ya? Iya, dependent. J1 itu visa kerja bukan sih? Aku searching di Google kayak visa untuk itu, yang profesor itu. Iya, kayak assistant professor gitu ya. Aku kurang ngerti sih kenapa J1 nggak langsung H1B gitu ya. Cuma emang akhirnya, akhirnya dari J1 pas udah sampai di Amerika ganti jadi H1B gitu, transfer. Terus kita dapet H1B. Dan sekarang apa nih? Sudah green card atau citizen? Citizen. Aku udah citizen. Iya, jadi. Sudah dari umur berapa kamu citizen? Nah, itu. Itu lumayan panjang prosesnya. Karena kita dari J1 ke H1B dan, you know, dependent-nya. Habis H1B itu kayak lama kayak 7 tahun atau berapa gitu H1B sampai baru akhirnya dapet green card. Green card dulu. Green card dulu. Jadi, waktu aku dapet green card, kan aku sama tante aku jadi otomatis, kan? Karena waktu itu aku masih di bawah 21 tahun. Nah, jadi itu waktu itu aku masih kuliah. Kuliah tahun kedua kayaknya. Jadi, waktu itu aku 17 tahun pas dapet green card-nya. Habis itu ya aku nunggu 5 tahun minimum kan baru bisa daftar. 5 tahun ya? Salah? 5 tahun ya? Iya. 5 tahun minimum, terus baru bisa daftar untuk US citizen, ngambil tesnya, segala macem gitu ya. Jadi, ya. Agnes aku 22 tahunan gitu aku dapet US citizen. Oh, aku 2 tahun lagi berarti bisa citizen? Yay! Gampang loh tesnya loh. Dia saat aku belajar. Apa sih? Sejarah ya? Iya, sejarah, geography, sama government. Oh, government. Senat dan lain-lainnya itu. Kongres. Ya, gimana cara gambarnya Amerika? Berarti harus sering nonton film yang capital-nya di bom dong. Oke, lanjut ya. Terus kendala awal sampai di Amerika, biasa dulu apa? Kalau dulu aku bahasa ya. Bahasa sama nyari temen. Cuma mungkin nyari temen karena bahasa juga susah. Dulu aku waktu di Indonesia, padahal udah belajar bahasa Inggris sejak kayak kelas 2 SD gitu kan. Dan belajarnya dulu di Indonesia kan bukan cuma kelas di sekolah, tapi aku juga last di luar sekolah gitu. Dulu last di Santa Ursula gitu. Kamu sekolah di Santa Ursula? Enggak, aku sekolahnya enggak di Santa Ursula. Tapi aku last bahasa Inggrisnya di Santa Ursula. Aku alumni Santa Ursula. Oh iya? Wih, Santa Ursula itu kayak cewek semua. Sekarang udah koet? Enggak, yang Santa Ursula 2 di BSD. Oh. Itu campur. Oh gitu. Aku taunya Santa Ursula yang cewek semua. Cewek semua. Haa, yang seberangnya kanisius. Iya, iya. Iya, jadi dulu aku last di Santa Ursula. Cuma tetap aja gitu kan kalau last belajar bahasa Inggris di Indonesia kan kamu tau lah ya. Cuma belajar teori, grammar. Tapi kan soal ngomong, listening itu kan beda lagi kan. Bagian kamu ngomong Inggrisnya cuma pas di live doang 2 jam pulang-pulang Indonesia lagi. Bener, bener. Kalau ngomong bahasa Inggris di last gitu kan. Karena lastnya masih pakai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi, ya jadi waktu sampai ke sini ya itu sih kayak ngomong bahasa Inggris sama listening skill-nya gitu. Dan kebetulan kayak temennya tante aku itu ada orang Indonesia, tapi suaminya orang bule gitu. Jadi kayak dulu kita sering ngumpul sama mereka kan. Jadi ya aku karena latihannya selain di sekolah, ya aku latihan ngobrol sama suaminya temen gitu. Tapi kayak dulu tuh kayak karena listening-nya kurang, kecepetan gitu kan orang bule ngomongnya untuk aku. Jadi kayak aku cuma kayak why, why. Terus nanti pas aku ngomong orang bule-nya why, why. Tapi mah kayaknya bener gak sih kalau dari semakin kecil pindah ke Amrik, Inggrisnya akan semakin jago ya? Lebih cepat ya? Iya bener. Makin muda, makin cepat untuk belajar bahasa gitu. Bukan bahasa Inggris orang. Bahasa gitu. Tapi by the way, kalau bahasa Indonesia-nya masih bagus? Soalnya waktu aku, om-tanta aku sih mereka maksain aku pakai bahasa Indonesia di rumah. Biasanya kalau misalnya... Di rumah bahasa Indonesia nih? Iya, di rumah bahasa Indonesia. Soalnya biasanya kalau anak-anak yang dari kecil datang ke sini, kayak suami aku juga dia dari kecil datang ke sini. Biasanya kan udah secara otomatis abis setahun, dua tahun di sini kan secara otomatis kita maunya ngomong bahasa Inggris terus kan. Jadi dulu aku juga sebenarnya gitu. Cuma terus di rumah kalau aku mulai ngomong bahasa Inggris ke om-tanta, mereka cuekin. Kayak, pokoknya dicuekin. Cuek bebek banget gitu. Jadi mesti pakai bahasa Indonesia. Oh by the way, suaminya orang mana? Dia Filipino. Oh Filipina. Tapi kan... Enggak, emg itu gak bisa lagi. Karena dia umur tiga tahun, dia udah di Amerika. Dan di rumahnya gak... Ya gitu, di rumahnya dia ngomong bahasa Inggris, orang tuanya ya cuekin. Apa misalnya, dibiarin gitu dia ngomong bahasa Inggris. Jadi dia tagalognya udah gak bisa. Interestinya, jadi keluarganya suami aku, mereka ngomong tagalog. Tapi mereka kayak native language-nya itu kempang-pangan. Jadi kayak satu dialect di Filipina gitu ya. Nah, kempang-pangan itu ternyata terhadap beberapa kata-katanya itu mirip kata-kata Indonesia. Iya, 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 bener-bener. Iya, jadi kadang-kadang kayak maminya kan, maminya kan bahasa Inggrisnya gak perfect lah ya. Karena kan datang ke seminya kan udah gede gitu kan. Jadi kadang-kadang maminya kalau ngomong sesuatu pakai kata-kata kempang-pangan, aku yang ngerti, suaminya aku gak ngerti. Karena kalau kita di support market, ih orang Hindu nih. Tapi kalau kita gini lagi, oh enggak deh, ternyata orang Filipina. Iya, bener-bener. Dan jalan-jalan sama. Bener-bener. Oke, terus lanjut. Eh, ngomongin bahasa, bener gak sih? Ini ada stereotype aja ya. Kalau kalian masih teenager, ngomong pakai bahasa daerah kalian itu akan lebih susah dapet teman. Ngomong pakai, maksudnya ngomong pakai bahasa daerah, kayak misalnya bahasa... Indonesia ya, Indonesia gitu. Akan sulit dapet teman di grup, di sekolah gitu. Karena kok banyak tiba-tiba dia pura-pura gak bisa ngomong bahasa daerahnya dia, demi dapet teman. Itu bener gak sih? Oh, misalnya teman kayak teman... Untuk bisa masuk ke geng gitu. Oh, kayak teman di Amerika, bukan teman... Bukan. Gak juga, well... Kalau di sekolah mesti pakai bahasa Inggris lah ya. Mungkin karena itu ya wajib bahasa Inggris kali ya. Iya, karena kalau ngerikan orang gak ngerti kan. Karena beberapa tiba-tiba dia malah malu untuk ngomong bahasa daerahnya mereka sendiri. Oh. Oh, gue gak bisa nih, gue ini udah ngomong Inggris aja deh gitu. Oh, sebenarnya itu ada benarnya sih. Karena... Tapi itu lebih kayak soal... Bukan-bukan masalah bahasa. Kenapa? Image kali ya. Mungkin image... Karena saking pengennya... Stimulate. Saking pengennya tuh bergaul, bergabung sama budaya Amerika gitu ya. Karena aku juga ada teman yang Chinese. Tapi dia juga dari kecil tuh orang tuanya justru gak mau dia ngomong bahasa Chinese lagi supaya bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu. Tapi kan padahal kan sebenarnya kan kalau bahasa Inggris gitu anak kecil itu lebih cepat gitu kan. Jadi mereka... Dan di sekolah mereka mesti pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya... Selama rumah latih juga ya, intinya ya. Iya. Misalnya gak perlu khawatir juga bahasa Inggrisnya bakal jelek gitu. Kalau misalnya masih ngomong bahasa aslinya gitu. Kayak om tante aku juga gitu kan. Kayak mereka mikir bahasa Inggris di sekolah tuh udah cukup gitu. Nah, ini kalau misalnya aku ngomong bahasa Inggris di rumah, mereka justru takut nanti bahasa Inggris aku kayak bahasa Inggris aksen Indonesia gitu kan. Oke, gitu. Oke, terus lanjut. Pernah tinggal di Steps mana aja berarti di Amerik? Aku dulu besarnya di Illinois. Dua setengah jam dari kota Chicago. Jadi aku di sana dari umur 10 sampai 21 tahun. Jadi aku lulus as 2, 21 kan. Terus abis itu aku pindah ke Chicago. Which is still di Illinois. Itu masuk East Coast ya berarti ya? Midwest. Oh, Midwest. Di tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah. Cuma untuk orang California, selalu orang California bilangnya East Coast. Karena kita paling barat. Iya, benar. Oke, terus panas gak sih di situ? Kayaknya lebih panas ya kalau summer? Sebenarnya gak lebih panas sih. Sama aja panasnya kayak di California. Gak sama ya? Cuma kalau di California rasanya lebih panas. Karena di California lebih kering. Di Chicago kalau summer-summer itu enak gitu loh. Rada-rada humid. Tapi gak kayak di Indonesia humidnya ya. Terus, kan Chicago kan namanya Windy City. Jadi kayak angin. Anginnya lumayan... Oh, kenal sama Windy. Cicago itu. Iya. Jadinya pas lagi panas, pernah angin kan lumayan enak gitu sebenarnya. Cuma di Chicago summer-nya cuma 3 bulan. Oh, justru summer-nya 3 bulan ya? Iya. Selain itu dingin. Dingin. Jadi cuma 2 musim ya bukan 4. Eh, ada salju gak sih? Ada, ada. Ada saja sebenarnya 4 musim kan ya. Cuma, well, summer, fall, winter, summer, spring. Cuma kalau fall itu kan udah lumayan dingin. Cuma gak ada salju. Cuma kayak daunnya itu ganti warna gitu. Bisa ke pink-pinkan, ke orange-orange-an. Bagus banget. Terus daunnya berjatuhan. Itu kan kalau fall gitu kan. Keren ya? Keren banget. Cuma itu udah mulai dingin. Tapi terus pas winter, udah pohon udah gak ada daun. Mati semua. Bersalju. Beres. Bisa negatif, salsius. Oh, iya, iya. Dan itu winternya dari November sampai Maret loh. Kayak gitu. Bulu gue pemilihan California awal karena gue sebenarnya gak mau hidup di yang salju sih. Iya. Hidup di salju untuk ke traveling aja. Gak mau untuk daily life. Iya. Aku juga pernah ke California karena aku lari dari salju sebenarnya. Oh, lari salah satu alatannya itu. Iya. Jawaban aku sebenarnya besarnya di daerah bersalju. Oke, lanjut. Boleh tahu gak sedikit kamu, apa, perpindahan sekolahnya gimana gitu? Siapa yang urus? Dari Indonesia ke Amrik. Perpindahan sekolah yang urus Om Tanto. Kayaknya disini lebih ke tinggal datengin sekolahnya pasti dibantu ya? Iya, iya. Kita, karena aku public school kan. Jadi kalau misalnya di Amerika kan ada dua kan, private school sama public school. Kalau private school kayaknya lebih banyak syaratnya. Kadang-kadang anaknya mesti dites, mesti lulus tes gitu kan. Mahal, mahal. Iya bener, mahal. Udah gitu kadang-kadang kayak ibu-ibunya tuh juga mesti ikut extracurricular di sekolahnya gitu. Pokoknya, apa, ini lah ribet lah ya kalau private school gitu. Cuma kan private school biasanya lebih bagus gitu. Cuma kalau aku dulu public school. Public schoolnya free gak kamu? Kalau public school, gratis gak gratis ya? Maksudnya kayak gratis dalam arti kita gak bayar langsung ke sekolahnya. Yang bayar sekolahnya itu pajak-pajak yang dibayar sama orang-orang di kota itu kan. Iya gitu. Iya jadi gratis gak gratis lah gitu. Intinya free lah ya, kalau untuk kamunya. Iya, untuk kitanya free. Cuma kan ya omkankaku juga kerja gitu kan. Mereka juga bayar pajak. Sekolah. Benar, benar. Tapi kalau private school bayar langsung ke sekolahnya gitu. Jadi terus. Kalau sekarang kerjanya sebagai apa? Aku sekarang kerja di accounting. Jadi aku kerja selama aku pindah ke California. Jadi aku pindah ke California tahun 2016. Selama aku pindah ke California itu aku kerja di accounting di startup. Oh startup companies? Kalau dulu di Chicago, di Illinois aku kerja di accounting finance lah ya. Di perusahaan besar. Karena kan kalau di sana kan terkenalnya perusahaan yang besar-besar gitu kan kayak Abbott gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, iya benar. Iya, iya benar. Jadi kalau di university atau apa sih di sini namanya? College ya? University. Jadi kan biasa ada orang ambil college dulu ya? College? Iya, jadi kalau ada orang yang milih ngambil, jadi college itu cuma 2 tahun. Jadi dapet gelarnya bukan S1, gelarnya associate degree. Kayaknya kalau di Indonesia D3 kayaknya. Iya, iya, iya. Nah terus, tapi kalau misalnya orang yang ke college dulu, community college itu 2 tahun, habis itu tahun ke 3 mereka transfer ke universitas. Ke universitas ke 4 tahun. Jadi ada yang seperti itu. Karena kalau kuliah community college itu lebih murah. Lebih gampang masuknya juga gitu. Jadi kayak teman-teman aku yang Indonesia dulu, ada gitu yang mereka ke community college dulu karena lebih murah dan lebih gampang. Jadi kayak langsung nilainya A semua gitu selama 2 tahun pertama. Terus pindah ke universitas. Pas di universitas ya rada jeblong dikit, tapi oke lah ya, misalnya masih orang Indonesia gitu. Jadi masih orang Asia, masih pintar ya dong. Oh, bentar. Berarti kan 2 tahun di college. Pas ditransfer itu ke universitas, kuliah ulang atau karena ada 2 tahun, jadi tambah 2 tahun lagi jadi 4 tahun? Gitu, jadi tambah 2 tahun lagi jadi 4 tahun. Oh, atau kalian bisa langsung ke universitas aja langsung 4 tahun gitu ya? Iya, benar. Atau dulu langsung ke universitas. Jadi ada scholarship nggak sih? Kalau universitas? Tergantung universitasnya ya. Beberapa universitas bisa kasih scholarship untuk ke universitas. untuk murid-murid yang tergantung foreigner, termasuk foreigner. Jadi kayak murid-murid dari luar. Oh, dari luar. Tapi kayak misalnya di universitas aku, cuma ada scholarship untuk yang green card atau US citizen. Cuma ada, itu di universitas aku doang sih. Di universitas yang lain kayaknya ada yang asus scholarship. Kalau di college kan lebih ke banyak bantuannya, kan namanya financial aid ya? Iya, cuma financial aid itu biasanya, itu kalau yang federal punya, jadi yang pemerintah punya, itu kita mesti green card atau US citizen. Iya, iya, iya. Iya, 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 green card atau US citizen. Iya. Nah, next-nya, berarti udah kerja udah lama juga ya di accounting-nya? Iya, udah 10, hampir 10 tahun, 2010. Nah, kan lulus kita 22 tahun ya, kita lulus ya? Iya, aku lulus 21, ya, 2010 lah. 20 tahun ya? Iya, 10 tahun. Oke, berarti kalau kamu kan enak, karena kan lulusannya di sini ya, Amerika ya? Iya. Nah, banyak orang nih yang baru pindah, meskipun udah university degree, tapi susah loh cari kerja ya. Kalau university degree di luar Amerika ya? Di luar Amerika, iya. Iya, aku denger gitu sih. Karena kan aku sering ikut Uber kan, ada satu Uber juga, sama menang Divi, dia dari Afghanistan waktu itu. Dia saranin, ambil city college, ambil sekolah ulang katanya, buat the better future katanya. Ada yang namanya financial aid, kamu jadi dibantu. padahal kita kan udah university degree ya, tapi memang susah ya, ternyata ya. Aku rasa, ya sih, lumayan susah sih, apalagi kalau beberapa jurusan ya, kayak beberapa jurusan yang lumayan specialized, kayak misalnya jurusan hukum, itu kan kalau satu hukum di Indonesia, hukumnya beda kan sama di Amerika kan. Accounting pun masih, aku rasa masih termasuk lumayan susah, karena kalau accounting di Indonesia kan, aturan accounting di luar Amerika itu beda sama aturan accounting di Amerika. Itungan juga beda-beda berarti ya? Kenapa? Itungan accountingnya beda dong berarti ya? Iya, aturannya beda. Karena Amerika aturan accountingnya lain sendiri dari negara lain. Jadi kalau menurut kamu lebih baik sekolah ulang atau ambil sertifikasi kali ya, keahlian ya? Ya, aku sih selalu, aku selalu rekomendasinya itu, kalau sekolah ulang atau ngambil sertifikasi. Sekolah ulang bagus juga sih. Soalnya kadang kita kan harus kerja, capek jadinya ya, apalagi pendatang itu kita harus kerja untuk survive. Iya, benar. Dan bisa sambil sekolah, sambil kerja gitu. Jadi full time kerja, sekolah part time gitu. Oh iya, sekolah, malam, kerja full time. Iya, benar. Terus selama sekolah atau kuliah gitu ada bullying benar nggak sih? Banyak nggak sih? Ada. Dulu aku pernah dibully juga. Biasanya kalau orang-orang Asia yang dari kecil udah di Amerika gitu ya, ada kayak face-face-nya gitu yang kita lewatin ada face bullying karena kita Asia mukanya beda gitu kan. terus kadang karena face bullying-nya itu jadi kita ada face di mana kita kayak nggak mau ngakuin identitas kita sendiri sebagai orang Asia gitu. Nah, itu mungkin ya karena dibully ya? Iya, karena dibully. Jadi di otak kita yang masih kecil-kecil kan mikirnya, oh jadi orang Asia, you know, it's bad gitu kan jadinya. Tapi lebih ke high school atau middle school sih? Sepertinya lebih banyak kasus? Kayaknya high school ya? Kayaknya sama aja sih ya. Sama sih? Sama aja sih. Aku dulu SMP sih di bullying-nya. Even di university ada mungkin? Universitas biasanya nggak. Karena universitas biasanya orang-orangnya udah terbuka. Udah lebih dewasa ya? Iya, dan udah lebih dewasa. Oh, intinya mungkin teenager, high school, middle school ya? Banyak kasus ya? Iya, atau mungkin even SD gitu. SD pun ada ya? Ada. Tapi kan lebih ke verbal kan? Nggak mungkin sampai dilukain? Tergantung. Tergantung. Dulu aku... Tergantung juga ya? Benar juga sih. Dulu aku SMP sampai dilukain sih secara fisik. Lemparin basketball. Sama volleyball. Jatuhin. Lapor? Lapor oke diurus? Aku sih mustinya ya. Kalau lapor biasanya diurus. Cuma kalau aku dulu nggak lapor sih. Karena dulu aku baru datang dari Indonesia gitu kan. Jadi nggak ngerti. Itu bullying gitu. Jadi ya, aku diemin aja. Sempat awal-awal atau pengen balik nggak? Sempat ya tahun pertama gitu ya. Karena kan tahun pertama adjustment gitu kan. Susah misalnya. Bukan cuma adjustment tinggal di Amerika. Sekolah di Amerika. Tapi adjustment tinggal sama Om Tanto juga gitu. Kan dulu aku di Jakarta kan aku tinggalnya sama Mama Papa gitu. Beda banget gitu kan. Budaya Mama Papa sama Om Tanto. Aku juga beda banget dalam keluarga gitu. Oh jadi dulu sempat. Tapi terakhir ke Indonesia kapan nih berarti? Terakhir tahun lalu. Jadi aku pertama kali ke Indonesia aku 17 tahun. Jadi aku 7 tahun di Amerika baru aku balik ke Indonesia. Terus abis sejak itu setiap 2 tahun sekali. Dan tahun lalu aku terakhir ke Indonesia. Karena aku ada acara nikah. Oh masih rutin ya tiap 2 tahun ya? Iya. Coba sih. Berarti masih kangen terus dong sama Indonesia dong? Kangen mungkin lebih kangen keluarga teman-teman gitu. Ya makanan-makanan keluarga. Maksudnya makanan yang dibikin di rumah gitu. Karena kalau makanan di sini kan ada restoran Indonesia ya. Cuma kan tetap restoran Indonesia beda sama makanan Mama gitu. Oke terus mungkin pertanyaan terakhir ya. Berarti rencana kedepannya stay di sini terus dong nih? Iya aku stay di Amerika. Karena semua ikut suami aku juga kan udah apa dia. Kita gak usah balik ke Indonesia karena suami aku kan gak bisa bahasa Indonesia. Terus udah biasa di sini aja gitu. Kita berdua besarnya di sini. Udah rumahnya di sini. Rencana kedepannya justru bawa Mama sama Papa aku ke Amerika. Oke berarti nanti nextnya kalau berhasil prosesnya bisa di sharing lagi nih ya berarti ya. Bisa masti bisa ya. Maksudnya masih juga di Indonesia sih kita. Kamu ada rencana untuk US citizenship gak atau? Oh belum tahu sih karena kan kita baru 3 tahun. Oh ya. Pas di tahun green cardnya baru angus. Oh ya oke. Tarang 10 tahun lagi atau jadi citizen. Oke oke. Soalnya kalau udah jadi US citizen sebenarnya kamu bisa sponsor Mama Papa. Misalnya kamu mau Mama Papa ke Amerika gitu kan. Dan itu sponsornya cuma 6 bulan. Hmm. Iya. Kalau aku beda. Aku karena aku diadopsi jadi aku gak bisa sponsoring mereka. Tapi kan sekarang sudah citizen. Iya. Tapi aku dapet green cardnya awalnya kan karena adopsinya kan. Jadi aku gak bisa sponsoring mereka. Jadi tante aku yang sponsoring mereka. Nah itu lama 10 tahun. Berarti terakhir ada kesan-pesan gak untuk warga Indonesia nih? Tentang cara ke Amerika selain Divi? Tentang cara ke Amerika? Iya. Ada tahu yang punya gak? Aku kalau tentang cara ke Amerika itu sebenarnya kayak minggu lalu. Kan aku baru collab sama Andri juga gitu. Dan aku juga baru tahu gitu cara-caranya. Tadinya aku pikir cara ke Amerika mesti sekolah. Mesti ada gelaran satu at least gitu kan. Untuk bisa bekerja di sini gitu. Atau nikah sama orang bule. Teman-teman aku yang di Indonesia ada yang kayak gitu. Tapi terus abis collab sama Andri kemarin ada cara lain yang gak perlu S1. Gak perlu nikah sama bule. Begitu itu ntar bisa di cekat nanti. Oke. Terus kamu kayak... Nanti aku share kali ya video kamu ya. Iya, boleh-boleh. Ntar senen ini sih sebenarnya keluar. Oh, baru mau keluar videonya. Iya, baru mau keluar. Oke, oke, oke. Sama ya Divi Lottery. Kalo? Berarti ditunggu senen. Iya, benar. Senen siang. Terus ya sama Divi Lottery gitu kan. Mak, kalau aku sih sarannya mungkin lebih ke... Kalau udah sampai di Amerika. Itu kalau bisa ini ya. Apa kayak coba. Tapi kayak coba membawur tapi juga jangan lupain asal Indonesia-nya juga gitu. Kayak coba membawur kayak coba berteman sama orang-orang yang bukan orang Indonesia gitu. Jadinya lebih membantu bahasa juga. Membantu belajar budayanya juga gitu. Gak mesti bule juga. Misalnya bule tentunya. Kalau bisa berteman sama bule atau orang Amerika. Tapi bisa juga berteman sama rastras yang lain gitu. Jadi bisa lebih. Karena kan Amerika kan sangat diverse. Sangat banyak bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama gitu ya. Jadinya kalau udah sampai sini itu kayak kesempatan yang sangat bagus untuk belajar tentang budaya lain, agama lain gitu. Oke, jadi aku kan ngeliat video kamu. Kamu juga udah lama banget di sini. Jadi pengetahuan tentang Amring-nya jauh lebih banyak. Jadi kalau bagi penonton yang mau nonton video kamu. Apa nama channelnya? Lucy Lin. Lucy Lin ya. Di Youtube bisa di-subscribe. Nah kalau channel gue kan lebih ke cara DV-nya gimana menangnya. Proses-prosesnya gimana. Oke mungkin itu dulu dari kita berdua. Ikutin terus channel kita berdua. Bagi kalian yang demen banget ingin pindah ke Amerika. Oke. See you in a just feeling. Bye-bye. Ciao. Oke, thank you.